Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV, dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya, Pak Blankon Di acara Kultum, kuliah 7 menit Kali ini akan diisi dengan merasumber Bapak Haji Amal Irfanuddin Ketua DPD PKS Kota Kilgon Waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amal Ba'adu Yang saya hormati Pemirsa Lugas TV yang berbahagia Masyarakat Kota Kilgon Yang dirahmati Allah SWT Kaum muslimin, muslimat Yang dimanaikan Allah SWT Alhamdulillahirrabbilalamin Beri syukur kehatiran Allah SWT Pada sore ini Allah masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita Di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan Bulan yang di dalamnya banjir pahala Di dalamnya ampunan untuk dosa-dosa kita semua yang banyak sekali Allah berfirman di dalam bulan Ramadan ini khusus Dalam satu ayatnya kita diminta sebagai orang yang beriman Perintahnya satu dalam bulan Ramadan itu Diwajibkan atas kamu siam atau puasa Seperti kaum yang sebelumnya juga sama Diwajibkan berpuasa Tujuannya cuma satu Agar kamu bertakwa Artinya pemirsa Lekas TV yang berbahagia Allah memberikan target kepada kita Untuk jadi orang yang bertakwa Berarti takwa ini merupakan sesuatu yang spesial Yang utama Yang Allah berikan kepada orang yang beriman Orang yang dicintai oleh Allah SWT Kalau ingin berbahagia Di dunia dan di akhirat Kuncinya cuma satu Yaitu bertakwa Takwa artinya kan Melaksanakan seluruh perintah Allah Menjauhi seluruh rakyat Allah Takwa Salah satunya adalah Kalau kita mengerjakan puasa Di bulan Ramadan ini Atau siam di bulan Ramadan ini Targetnya adalah Takwa Ternyata pemirsa Lekas TV yang berbahagia Takwa ini bukan main memang Kalau kita bisa merebut predikat taqwa Sebagai hamba Allah SWT Maka banyak sekali Allah menjanjikan kepada kita Kebahagiaan di dunia dan nanti di akhirat Di antaranya di surat Yang ke 65 Ayat 2 Allah berfirman A'udzubillahimina syaitanir rajim Wa ma yataqillahu Barang siapa yang bertakwa pada Allah SWT Maka Allah akan memberikan jalan Menunjukkan jalan yang keluar dari semua permasalahan yang ada Ini untuk kebahagiaan orang yang bertakwa Manusia di dunia ini penuh dengan permasalahan Maka Allah tunjukkan jalan keluarnya Sehingga orang bertakwa itu tidak pernah bingung Di dalam menghadapi masalah Selalu Allah menunjukkan solusinya Jalan keluarnya Jadi orang beriman itu lebih tenang Berhadapan dari Berhadapan terhadap Permasalahan yang ada di dunia ini Kemudian janji Allah berikutnya Yang kedua adalah Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa itu Rezeki Yang banyak yang tidak disangka-sangkanya Dari arah yang tidak disangka-sangka Dan kemudian Allah memberikan Kecukupan yang memadai Bagi orang yang bertakwa Orang yang bertakwa Otomatis orang ini bertawakan kepada Allah SWT Menyerahkan diri kepada Allah SWT Allah sepenuhnya Oleh karena itu Janji Allah yang kedua Orang yang bertakwa Itu diberikan rezeki yang banyak Dari arah yang tidak disangka-sangka Dan kemudian diberi kecukupan Meskipun misalnya rezeki keuangan tidak banyak Tapi dia diberi kecukupan Sehingga hatinya bahagia Hidup di dunia ini Jadi yang pertama tadi Menyelesaikan masalahnya Solusinya ada Yang ketua Dicukupkan rezekinya Dan janji Allah yang ketiga Pada orang bertakwa Adalah Yang ketiga Allah menjanjikan kepada orang yang bertakwa Sesudah diberikan jalan keluarnya Diberikan rezeki kecukupan Kemudian diberikan kemudahan di dalam menyelesaikan masalah Sudah ditunjukkan jalan keluarnya Menyelesaikannya mudah Karena Allah maha kuasa Mudah menyelesaikan Sehingga orang bertakwa itu selalu bahagia Terus hidup di dunia ini Pemirsa Begas TV Mudah-mudahan Taqwa ini bisa Kita capai Dan berikutnya Allah menjanjikan kepada orang bertakwa Barang siapa yang bertakwa pada Allah Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan Pada orang bertakwa Barang siapa yang bertakwa pada Allah Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya Dan Allah akan melipat kandakan pahangannya Kita manusia tidak bisa luput dari dosa-dosa Dari kesalahan-kesalahan Tetapi kesalahan orang bertakwa akan ditutupi Yalah Allah Tidak diketawa oleh manusia yang lain Sehingga izahnya Derajatnya akan tetap tinggi Dia berbuat kesalahan Tetapi orang lain tidak mengetahui Ditutupi Allah SWT Diampuni dosa-dosanya Dan pahalanya dilipatkan Bukan main Allah SWT Membahagiakan orang yang bertakwa Dan yang terakhir Allah menjanjikan kepada orang bertakwa Adalah Orang bertakwa Barang siapa yang bertakwa pada Allah Allah akan memberikan furkan Kemampuan untuk membedakan Mana yang benar, mana yang salah Kemampuan untuk bisa membedakan Mana yang baik, mana yang tidak baik Itu khusus orang bertakwa Ada lima janji Allah SWT Ini semuanya Kalau ada pada diri kita Kita akan bahagia di dunia Semua permasalahan bisa diselesaikan Tahu jalan keluarannya Rezekinya cukup Diselesaikannya dengan mudah Diberi pahala yang besar Diampuni, ditutupi kesalahan-kesalahannya Diampuni dosa-dosanya Dan beri kemampuan untuk Arah ke benar Jalan, arah yang benar Mana yang benar, mana yang salah Itulah janji Allah terhadap orang yang bertakwa Barang siapa yang bertaqwa Dengan janji Allah ini Dijamin bahagianya dunia Apalagi di akhirat Dijamin masuk ke dalam surga Itulah yang Allah kehendaki Agar kita jadi orang bertakwa Melalui ibadah Siam Ramadan ini Oleh karena itu Pemirsa Lukas TV yang berbahagia Jangan sia-siakan Waktu bulan Ramadan ini Pakai Ramadan ini Benar-benar Untuk benar-benar Kita laksanakan Ibadah yang berintahkan oleh Allah Kita perbanyak Saudako Kita ikhlaskan Untuk mencari Rida Allah SWT Mudah-mudahan Kita semua Siam kita Ibadah kita Saudara kita Sulat terabih kita Semua Diterima oleh Allah SWT Dan yang paling-paling terpenting adalah Target kita Untuk menjadi orang bertakwa Bisa tercapai Kita menjadi orang bertakwa Dan kita akan bahagia di dunia Yang terakhir kita akan ketemu Sama-sama di surganya Allah SWT Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Bagi pemirsa semuanya Terutama juga Bagi diri saya sendiri Dan pemirsa semuanya Selamat berbahagia Selamat berbuka puasa Selamat menasakkan siang Selamat berzikir kepada Allah Selamat beribadah Itu yang banyak Untuk Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menasakkan siang Selamat menasakkan siang